Pengacara Guru Supriyani ragukan hasil visum anak Aibda W.H. penuh kejanggalan. Hasil visum anak Aibda W.H. dinilai janggal oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Pasalnya, menurut Andri, dokter yang membuat surat hasil visum tersebut dinilai tak kompeten. Hal ini disampaikan Andri berdasarkan hasil sidang keempat kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Rabu, 30 November 2024. Saat sidang keempat, jaksa penuntut umum, JPU, menghadirkan lima saksi terdiri kedua orang tua korban, wali kelas korban, kepala sekolah, serta seorang guru. JPU juga membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, di ucap Andri Darmawan. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aib Daweha dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar malahan dibawa sendiri orang tua korban, di ucapnya. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantar visum masih menjadi wilayah penyidik bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aib Daweha, masih anggota polisi tapi kan itu bukan tupoksi dia, karena itu kewenangan penyidik, ungkap Andri. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, jelasnya. Terima kasih telah menonton!